Wups, tidak mungkin, apa aku bermimpi, apa benar kamu sedang olahraga, yuhuu, wups Oh aduh, apa yang terjadi Adi Aku tidak tahu, tadi aku melihatmu sedang jogging Iya, aku harus jogging, aku harus melakukannya demi menyenangkan para penggemarku Adi Kalau kamu suka itu, aku bisa tunjukkan padamu hewan yang ahlinya berlari, lihat saja Benarkah? Coba aku tebak, pasti kucing ya? Kamu salah, Wups, itu adalah burung Burung? Kalau burung itu tidak berlari Adi, tapi terbang Oh iya, lalu bagaimana dengan yang ini? Tapi itu kan bukan burung Kamu salah, Wups, itu burung, sebenarnya ini burung paling besar yang ada di dunia Burung unta jantan beratnya bisa mencapai 150 kg dan tingginya 2,5 meter Kamu tahu kan, itu sama tingginya dengan jaring bola basket Seekor burung beratnya 150 kg Aku jadi mengerti kenapa burung itu tidak bisa terbang Hehehe Burung itu tidak bisa terbang bukan karena beratnya Burung unta adalah bagian dari burung-burung yang memang tidak bisa terbang Tapi mereka bisa lari dalam kecepatan 72 km per jam Cepat sekali kan? Aku tidak percaya kalau burung itu bisa berlari 72 km per jam, Adi Aku rasa gula itu tidak bagus untukmu, Wups Oh, ini hanya makanan kecil saat istirahat jogging Oh iya Adi, makanan burung unta itu apa? Burung unta adalah hewan omnivora Dengan kata lain, burung itu pemakan segalanya Termasuk daun, biji-bijian, akar-akaran, bahkan serangga Burung unta bisa berjalan sejauh 16 km dalam sehari untuk mencari makanan Wah, sama seperti aku dong Aduh, Wups, kalau saja ada penggemar yang melihatmu seperti ini Hah? Mereka berasal dari apa? Demi eskrim yang luar biasa besarnya, apakah mereka berasal dari telur? Itu benar, Wups Ini adalah sarang burung unta Cuma burung unta betina yang menjaga telurnya Ya, itu benar Tapi sarang itu dibuat oleh burung unta jantan Burung unta betina biasanya bertelur 1 butir sehari dalam 2 minggu Kamu tahu, berat telur burung unta sekitar 1,5 kg Hampir sama beratnya dengan buah semangka Wah, itu besar sekali Telur dierami selama 6 minggu Setelah itu mereka semua menetas di saat yang bersamaan Setelah lahir, bayi burung unta beratnya 1 kg Dan juga berbulu Wah, anak-anak burung itu lucu sekali ya Tapi Adi, benarkah waktu mereka takut mereka memasukkan kepalanya ke dalam pasir? Tidak, Wups Itu tidak benar Waktu mereka merasakan ada bahaya Mereka bersembunyi dengan mendatarkan diri mereka di permukaan tanah Dengan leher mereka yang direntangkan Burung unta kadang-kadang menghadapi pemangsa mereka Dengan mengepakkan sayapnya pada mereka Dan menjerit-jerit menarik mereka menjauh dari anak-anaknya Begitu Adi, kita terus bicara dan bicara Pembicaraan ini membuat aku haus Oh, terima kasih, Wups Sampai jumpa lagi penduduk bumi Sampai bertemu lagi Hmm, enak sekali